Hai semuanya apa kabar salam sehat lalu ya ketemu lagi sama Ilona Venus hari ini saya mau ngajakin barengan bikin sandwich tapi sandwichnya agak berbeda sedikit nih karena pakai jamur tapi rasanya enak banget bikinnya juga gampang nah ini pertama jamur tiramnya dicuci bersih terus dikasih tepung ini saya pakai tepung yang simple aja tepung serbaguna rasanya udah cocok jadi enggak saya tambahin garam enggak ditambahin apa-apa lagi kayak gini oke ini saya cuma mau bikin sandwichnya 2 piece aja jadi jamurnya nih saya gorengnya sedikit aja 3 aja karena 1 buat ekstra buat di kriuk-kriuk nanti oke udah selesai saya mau panasin minyaknya dulu karena mau saya goreng nah ini udah dipanasin langsung aja kita goreng prosesnya seperti menggoreng pada umumnya oke ini saya balik udah coklat kalau yang lebih seneng kriuk boleh agak coklatan seperti ini ya kalau jamurnya lebih gendut lebih enak lagi nih rasanya kayak daging deh ini ya halu ya tapi beneran enak kok boleh dicoba nanti oke saya angkat karena udah coklat ditirisin dulu nah ini saya pakai roti baguat kalau yang mau pakai roti lain juga boleh kalau mau pakai roti yang untuk sandwich saya sudah ada di video sebelumnya bisa dilihat ini mau pakai roti baguat aja di belah dua ini rotinya dioles butter dulu karena nanti mau saya panggang sebentar di teflon oke semuanya dioles ya oke sekarang saya panggang sebentar di teflon kayak gini sampai nanti agak kecoklatan supaya lebih enak ya supaya lebih kriuk seperti ini udah tekan-tekan udah dibalik udah cukup tapi kalau yang mau lebih coklat lagi silahkan ya angkat dulu deh sekarang saya mau bikin olesannya cuma pakai mayonis aja sama saus tomat ini dikira-kira aja ya sesuai selera kayak gini diaduk rata saya mau kasih pelengkap pakai tomat juga nanti pakai selada ini tomatnya bagus banget nih warnanya merah banget ini seladanya ini seladanya kalau yang mau kasih tambahan bawang bombay iris atau apa silahkan ya ini dioles mayonisnya nah ini tinggal ditata sayurannya simple cuma selada sama tomat bebas 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 nanti kalau yang mau tambahin yang lain ya terus ditata jamur gorengnya udah beres ini rasanya enak banget boleh dicoba nih temen-temen buat variasi sarapan ya variasi bikin sandwich satu lagi satu lagi buat saya deh ini saya mau agak pedas nih sedikit kalau punya chili oil boleh juga enak juga dikasihin chili oil ini saya kasih sambal botol sedikit yang buat saya supaya agak pedas-pedas sedikit tuh sedikit aja selera ya ratain lagi nanti tinggal ditata sayurannya lagi sama jamur ini gampang banget kan temen-temen bikinnya cobain deh kalau bosan pakai ayam atau daging cobain resep yang ini rasanya gak kalah rasanya enak juga tuh kayak gini temen-temen jadinya menarik ya boleh dicoba bikinnya gampang bahannya juga mudah rasanya enak thank you semuanya yang udah nonton thank you for watching